Sebagian umat Islam di Kabupaten Sumanab, Madura, Jawa Timur sudah melaksanakan sholat tarawih pada hari Kamis malam kemarin. Ya, mereka menyebut penentuan awal Ramadan dilakukan berdasarkan hisab yang dijelaskan dalam Kitab Tarwi. Ratusan Muslim di Pondok Pesantren Nurul Mughlisin di Desa Ampakondang, Sumanab, Madura, Jawa Timur mulai melaksanakan sholat tarawih berjamaah Kamis malam. Umat Islam di Pondok Pesantren tersebut akan mengawali puasa satu Ramadan pada Jumat 26 Mei 2017. Warga mengaku sejak dulu Pondok Pesantren dijadikan panutan warga untuk mengawali puasa Ramadan. Semuanya ikut kepada pesantren Pondok Pesantren Nurul Mughlisin. Semuanya dari warga barat, timur, selatan, utara semuanya ikut pada pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Mughlisin. Mereka menyatakan penentuan awal puasa satu Ramadan dilakukan berdasarkan perhitungan atau hisab yang dijelaskan dalam kitab tarawih yaitu pada satu sahabat atau Kamis malam. Rasanya di kitab tarawih itu ya itu kan perhitungan bulan sahabat itu tanggal satu sahabat jatuh pada malam Kamis. Jadi sekarang karena ngambil nakis sahabatnya jadi jatuh tanggal Ramadan, satu Ramadan jadi malam Jumat. Meski sudah menjalankan salah tarawih dan puasa pada Jumat pemimpin Pondok Pesantren tidak mengharuskan warga mengikuti metode hisab yang digunakan di pesantren tersebut. Ahmad Raman, Sumanab